Intro Intro Hehehehehe Masih kembali lagi di channel youtube Arafaliyanti Channel satu-satunya kok kita jadi lemah banget gitu iya lemas banget Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi di channel Arafaliyanti Channel yang keren Channel yang Semuanya bisa kita lakukan Asal dan niat dan kemauan Ok, Korean Kho 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 Kalau anak korea Gini ngomong Indonesia Begitu lah Kalau bahasa depok gak kayak gitu Karena bahasa depok Keren tuh Kan kuenya kan beda banget gitu Kalau anak depok tuh gimana ya Eh kan meja Hehehe Bagaimana sih lu mah parah Malahan Jawa Kumaha Eh jadi Sunda Sekarang di konten kita Akan membahas tentang Fobia 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 kayak iya itu dia iya tapi kalo sama orang mungkin kalo orang udah mati iya aku suka kamu gak nafas sekarang iya dia berarti kalo misalkan ditembak ditemukan pacarnya pacarnya tuh kan deg-degan terus dia pas lu mau gak jadi eh punya pacar eh punya asma lu mau gak apa jadi cowok cewek gua aku takut nafas kamu terlalu kenceng gua kalo punya temen kayak gini ya langsung gua, gua bisikin gua gitu biar dia langsung takut sama gua kasih duit lu atau engga lu gua nafasin terus kebesok aja dia kagak berani main-main kesitu ada juga nih seperti goresan kapur, papan tulis bedingan antara sendok kapur tuh kayak eh coba coba ada sendok kayaknya kita sendok 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 daut sendok sendok daut ini lu tau kayak tukang bubur gua gak kalo berang-ubur lo i lo i ini geli gak? enggak, kalo lu garuk sendiri baru geli kalo kayak gini geli gak? sini, telapak tangan lu gini enggak kalo telapak kaki lu? iya pokoknya ada beberapa orang yang kalo kayak gini geli tapi kalo aku gak begitu geli lanjut ya iya geli dong kalo ini namanya fobia apa nih? fobia perut dikletikin itu namanya perut sensitif sensitivitas perut ada videonya nih jadi pengen ya ini lumut ya ih ih geli banget tau ini ya kayak makan aman gitu ya iya enggak, enggak ini yang tau kayak apa ya ih nah ini nih yang paling geli sumpah iya, coba dah lu garuk-garukin ke tembok next ada selfie fobia nah ternyata ada loh yang takut dengan foto selfie ih lu aja biasanya bangun tidur selfie ini yang selfie apa selfie makan selfie pake kerudung dikit udah selfie iya ternyata gua snapgram iya ternyata ternyata ada selfie fobia jadi ada orang yang gak mau di foto gitu takut hasil fotonya kadang-kadang itu gak sesuai sama harapan dah misalnya nih enggak tuh dia takut gak tau nakutin apaan padahal kan kalo kita foto kan kayaknya tapi ada beberapa orang emang gak percaya diri udah kurang dia percaya dirinya jadi misalnya nih di foto foto yuk enggak gak mau lu sendiri aja ya ada masa sendiri kita perginya ke Singapura berdua gak mau gak mau foto enggak yaudah foto sendiri ya subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet ya gue hahaha 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 kadang-kadang karena ada beberapa temen yang gak dipoto kita tuh jadi gergitan sendiri malah temen gaya dulu set gak mau tuh gak pernah eh sumpah ada dia gak pernah pengen dipoto gitu kayak eh foto yuk foto 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 nih kan rame ya main ya orang mau foto kayak buat WA kan ya eh terus enggak enggak gue fotoin aja dia maunya tuh jadi tukang foto kan kalo kita kalo nyuruh fotoin orang malah ih Allah udah tau gue pengen foto juga kayak gitu ya nih dia malah sini dah jadinya tuh kalo gue pergi-pergi tuh kayaknya kalo gak bau dia kurang enak gitu gak ada tukang foto hahaha bener bener tapi emang ada yang kayak gitu dong tapi sekarang tapi sekarang dia malah jadi rajanya tukang selfie gitu kayak berarti dia udah percaya diri akal berdua dia udah gak udah gak selfie fobia lagi iya bener menurut gue selfie fobia tuh emang banyak banget apalagi di Indonesia menurut gue banyak orang kok yang gak suka di foto gitu karena apaan kadang-kadang aja ya gue tuh kadang-kadang males gitu dah kalo di foto-foto gitu karena gue kadang-kadang lagi jelek katanya gue malas ih jelek banget ya gue gitu itu kayak berarti lu punya selfie fobia tapi dikit doang iya jadi kayak tuh gue apa gue sebenernya gak cocok jadi public figure ya karena kan public figure tuh identik sama yang namanya foto-foto nah gue tuh kadang-kadang gak percaya diri sama foto-foto gue kayak ah anjir lu gue kayak macan di taman safari gitu di foto-foto sama orang jadi kayak gue malu banget apalagi kadang-kadang foto kak foto foto dong pak kak iya foto gue udah gini nih gue udah gini terus kata dia gaya bebas kak gue emang ini bukan gaya bebas nah gini tuh gaya ktp menurut dia waktu ktp mungkin dia begini hahaha disuruh gaya normal malah buka ya dia kebanyakan gaya itu namanya emang anda mau renang kebanyakan gaya lanjut ya next tripo fobia di tripopobia tripopobia adalah ketakutan terhadap lubang-lubang baik berukuran kecil maupun berukuran besar temlya nih ada ga ktp si tangan lu langsung ga tau ga ngasi jadi taput sih engga begitu sih engga terlalu ini nih ih geli banget tau ya sumpah ini kaya banyak mata gitu ya ini tuh apaan sih kok ada sih iii iii ih ih geli banget ih sumpah gila banget sih geli banget tą ka sumpah Cadabeda ya ya Allah cipetan cipetan mana sih, awas tangan lu tangan lu awas dia lu, jangan mencuri tangan waaah tangan lu mana dah yeay jadi gantus tangan udah 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 oh my god, ternyata kita semua punya fobia itu apa tadi tripofobia namanya tripofobia tuh kecil kecil, geli banget next nomofobia adalah rasa ketakutan dan panik yang di alami penderitas hatinya jauh dari ponsel iya, jadi ketika baterai ponsel habis atau mati ya terpaksa ga pake ponsel kan di daerah pegunungan tanpa sinyal mungkin nomofobia ini tuh takut banget kalo handphonenya ini mati atau ga ada sinyal gitu guys kayaknya ini tuh salah satunya fobia aku deh karena karena kalo dimana-mana gitu ya aku yang suka naik kuno itu tuh aku takut banget handphonenya aku mati apalagi ga ada sinyal karena tuh kerjaan aku disini semua kayak uang uang kayak hampa banget gitu ya hampa terasa hidupku tanpa handphonenku next akrop akropofobia adalah ketakutan yang berbeian terhadap ketinggian jadi rasa takut yang di alami penderitaan fobia ketinggian ini dapat menimbulkan beberapa gejala kayak kecemasan, stres, hingga panik saat berada di tempat tinggi jadi akropobia ini kalo kita ke tempat tinggi ini kayak ke bukit-bukit atau ga ke pegunungan jadi ga bisa ya kalo naik kuno bisa kan kayaknya sih ga bisa deh kalo ke puncaknya mungkin ga bisa karena kan di puncak itu ga liat ya iya banyak yang ga bisa tuh tau kan jembatan-jembatan yang tinggi-tinggi itu nah dia tuh udah ga bisa oh my god oh my god tidak apalagi dia ke monas kok kecil semua kok kecil semua kok rumah gua ga ada dia tuh paling ya misalnya dia kerja di kantor nih di Sudirman lah letaknya dia maunya tuh di lantai satu yang bagian bukain pintu udah lah mas ya mak saya ga mau yang di atas-atas tinggi dah jadi dia misalnya lulusannya lulusan UI kan iya tapi dia maunya di lantai satu kerjanya kamu maunya di bagian apa saya di bagian apa aja pak yang penting di bawah yang penting di bawah saya ga mau di atas takut saya beneran oh my god itu apaan sih? itu kelapa mama oh my god oh my god oh my god Oh my god oh profesor gua tiba pohonnya ke impas J IC kumpah ini anginnya kenceng banget sih parah parah dan cepet banget menurut gua ini ini dia turunnya karena bener-bener ih ih kalau kayak gini gue juga fobia dah ini dia turun dari mana ya? dari langit bruh udah gitu aja? sudah gitu aja sudah gitu aja? ya aja gitu sudah oke 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 dup di dup di dup di dup di dup ya udah guys itu aja macem-macem fobia yang ada di dunia ini mungkin beberapanya ada di sini buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa bagi-bagi konten buat kita juga ya jadi biar kita ya komen-komen di bawah ya jadi kalian mau kita kita bikin apa ya kalian bisa di bawah komentar di komen oke udah ya jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you kalo ada makanan di meja magaleglegrusia terorep 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 tuh kan apal dia menar ha an yang ya